Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Dave Indo. Video ini merupakan seri belajar Flutter, jadi setiap Jumat saya akan share video mengenai Flutter, kita sebut saja Friday Flutter. Video ini adalah lanjutan dari tutorial minggu sebelumnya, jadi silahkan tonton lebih dahulu biar mudah untuk mengikutinya. Sebelum itu silahkan untuk subscribe, biar saya lebih semangat untuk membuat video di channel ini. Oh iya, bagi kalian yang pengen request video tertentu, silahkan untuk mengisi form yang linknya saya taruh di deskripsi bawah ini. Sebelum lanjut, ada yang kelupaan untuk video sebelumnya, yaitu penutup if-else. Di sini ada if-else, tapi belum ada penutupnya. Nah, untuk penutup ini kita benerin dulu dengan penutupnya return. Return, kita pakai widget si Circular Progress Indicator, Circular Progress Indicator. Nah, ini jadi kalau belum ada datanya, nanti akan muter warna-warna merah gitu, muter-muter di sini bukan warna merah lagi. Oke, biar di sini bisa back, saya tambahin dulu f-bar-nya. So, data seperti ini, kita save. Sorry, ada problem. Oh iya, belum kita tutup. Ini, save. Nah, sudah ada. Jadi, setiap kita pindah ke show post ini, akan muter dulu. Nah, tadi kelihatan bentar. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk implement, ini kan persatuan. Nah, kita coba implement yang post, generalnya. Kita akan implement yang ini. Oke, pertama kita siapin dulu, kita convert pakai quick type yang pernah kita bikin. copy, nah ini, udah pernah, jadi jadinya kayak gini. Jadi, sama kayak video sebelumnya, harus pakai kutip, dibenerin dulu, biar bisa convert kayak gini. Oke, biar cepat. Yang ini, show post ini, saya copy, saya bikin file baru, namanya show data gitu aja. Dot, dot, nah, enter, lalu paste, disini, yang show post ini, kita ubah dengan show data. Show data, kita replace semua. Oke, udah beres. Nah, oke, selanjutnya, kita pergi ke kelas yang ini. Ini sebenarnya hampir sama persis sih, tapi kita replace aja, karena kita udah nyiapin sebelumnya. Kita copy dari list sampai ke bawah. Video sebelumnya sebenarnya juga ada list dan post to session-nya juga. Kalian kalau tidak menghapusnya, atau meng-copy semuanya, bisa dipakai langsung. Oke, ini saya replace. Seperti ini, udah. Nah, sekarang, kita mainan di sini. Ini kalau sebelumnya kayak gini, respon body, dia akan merespon yang ada satunya. Nah, ini kita compute atau kita ambil fungsi yang ada di sini. Ini caranya, ketika ini respon compute sama dengan 200, ini langsung aja kita hapus, gak usah pakai respon body, karena kita akan pakai fungsi yang di sini. Caranya return, return, pakai fungsi compute. Compute seperti ini. Lalu, post from session. Ini kita copy aja. Komar. Nah, yang akan di-convert adalah respon. Respon.body-nya. Nah, ini jangan lupa ditutup, dan ini akan error karena belum kita import. Sorry, tulisannya compute. Nah, seperti ini. Ini kita import. Nah, foundation kita import. String to list, ini. Fitur post-nya ini kita ganti jadi list post. Seperti ini. Nah, udah tidak ada error, dan ini tidak perlu diubah. Nah, sekarang, kita rapiin yang list view-nya. Karena sebelumnya kita udah pakai kayak gini, dan ini untuk satuan, kita rapiin di sini. Ketika nemu datanya, return-nya, kita pakai fungsi namanya list view builder. Langsung aja, ketikan list view, list view builder seperti ini. Lalu, item count-nya kita ambil dari snapshot.data.toString. Nah, harus berupa string, lalu kita cek panjangnya berapa. Jadi, ketika diambil data ada berapa panjangnya, di cek pakai item count ini. Selanjutnya, kita bikin item buildernya. Ini untuk menampilkan datanya. Pertama, build context, lalu context, integer, index. seperti ini, lalu di dalamnya kita return, kita pakai list style aja, list style. Nah, seperti ini. Lalu, title-nya, kita ambil dari title juga, text, snapshot, snapshot.data. sorry, index keberapa, lalu .title, snapshot.data.index.index, ya bener, title. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya, ini jangan lupa untuk ditutup. Ini juga ditutup. Nah, selanjutnya, kita cek dulu aja deh. Ini udah berfungsi atau belum. Oh iya, ini belum kita implement di sini. Kita tambahin dulu di list. Kita copy aja show post ini jadi show data. Show data. Ini kita ganti show data. Kita save. Eh, jangan lupa untuk kita import dulu. Seperti ini, kita save. Nah, kita cek apakah ada error. Show data. Nah, sorry. Ini show data, masih show data, bener. Show data. Show data. Oke, bener. Kita save dulu yang ini. Sip, kita cek. Nah, udah loading ini. Tunggu sampai beres akan ke-render. Lost connection to device. Kita jalanin lagi, coba. Kita cek lagi ke file show data ini. Ada loading. Dan ada error ini. Di launching the bug. Unhandle post is not post type of entry. Di sini. Post is not post type. Cori ini belum saya ubah. Save dulu. Save dulu. Nah. Udah. Nah, ini udah ke-render ini. Oke. Udah kelihatan. Kita title-nya. Coba kita lihat komponennya lagi. Ada namanya body. Coba kita implement di sini. Namanya subtitle. Lalu text. Snapshot. Snapshot data. Index. Lalu body. Kita save. Ini harusnya muncul data-data body. Seperti ini. Kita lihat. Nah. Mudah beres. Oke. Kita lihat di sini. Udah beres. Kita bisa. Kita bisa nge-croll sesuai panjangnya. Yang kita cek ini. Slapshot data to string ini panjangnya berapa. Oke. Mungkin sekian untuk implement JSON to list. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you.